Intro Oke teman-teman seperti yang kita tau nih bahwa sabuk nusantara 44 itu mengalami dok beberapa waktu yang lalu Dan sekarang sabuk nusantara 44 telah beroperasi kembali Dan buat yang penasaran nih kira-kira seperti apa sih tampak dari sabuk nusantara terkini Dan asal teman-teman tau nih ada aturan baru yang harus diikuti Terus ikuti video ini supaya kalian punya persiapan sebelum naik sabuk nusantara 44 Sampai jumpa lagi Nanti kalau datangnya kendari kita pergi ke Kali Biru Eh bukan, Rangok Biru di pulang kontak Oke jauh itu Inci dadah Udah 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 Untuk tempat tidur penumpang nih belum ada sama sekali perubahan yang signifikan ya teman-teman Sepertinya masih sama seperti yang sebelumnya Pukul 5 sore kapal sabuk mulai meninggalkan pelabuhan bungku toko kendari Jadi jadul keberangkatannya itu sesuai dengan yang tertulis pada tapan pengumuman Tidak Oke guys Oke guys Ini teman-teman Oke guys dan teman-teman bisa lihat sendiri inilah kondisi sabuk nusantara terkini kalau menurut saya sih teman-teman ini jauh lebih bersih dari sebelumnya karena mungkin sewaktu dok itu kapal sabuk dijad kembali sekitar pukul 5 lewat 32 pagi kapal sabuk telah memasuki daerah Wanci dan akhirnya pada pukul 6 lewat 13 pagi waktu Indonesia Tengah kapal sabuk telah bersandar di pelabuhan Wanci selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan beginilah teman-teman suasana di pelabuhan Wanci selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati subscribe subscribe oke 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 teman-teman jadi untuk aturan barunya itu itu sebenarnya termuat dalam tiket kapalnya teman-teman dalam tiket tersebut ada yang baru nih teman-teman bisa dibaca di pohon 5 disitu penumpang ini sudah dalam perlindungan asuransi penumpang ini sudah dalam perlindungan asuransi jasar harja jadi ketika kita memiliki kapal ini kita sudah dimasukkan ke dalam asuransi kemudian ini nih teman-teman yang menjadi sedikit perdebatan di dalam kapal bisa dibaca di nomor 2 setiap penumpang dan diperbolehkan membawa barang maksimal 20 kg sehingga saya sarankan kepada teman-teman yang membawa barang bawaan yang banyak agar membawa uang yang lebih dan untuk biaya tambahannya itu ditentukan dari pihak kapal teman-teman tergantung dari banyak atau sedikitnya barang bawaan anda kejadian masukan 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 hai, salah pintu salah pintu selamat menikmati selamat menikmati untuk kamar mandinya menurut saya jauh lebih baik teman-teman karena sudah jauh lebih bersih dan setiap pintunya itu sudah dipasang pintu yang baru dan bisa dikunci dari dalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kapal sabuk nusantara ini sehingga kapal ini harus berhenti di tengah laut teman-teman dan kapal-kapal kecil-kecil inilah nanti yang akan membawa para penumpang dari kapal menuju ke pelabuhan yang terdekat dan beginilah proses perpindahan dari kapal sabuk nusantara menuju kapal-kapal yang kecil selamat menikmati 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 selamat menikmati